Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Subki Mildi paparkan kronologi 6 WNA yang jalani tindak pidana keimigrasian sepanjang tahun 2023, Senin, 11 Desember 2023. Jadi dalam penagakan hukum keimigrasian, selain itu kami juga sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif membantu melaporkan aktivitas orang asing yang ada di wilayah kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta yang mana warga negara asing tersebut. Ya, kita ada 6 kasus yang kita lengkap di tahun ini dan yang kita lebih konsen terhadap warga negara Itali terhadap penyelidupan orang. Mungkin itu Pak. Untuk kabinnya sendiri, penanganannya sudah percapai Pak terhadap 6 WNA ini sendiri? Ya, sudah mengikirkan. Lanjutnya Pak, tadi kan masih ada yang dalam satu persidangan. Apakah masih ada pengawalan dari imigrasi sendiri selama proses persidangan di PN Tangerang, Pak? Ya, kita masih tetap akan memberikan informasi-informasi jika memang ada tambahan-tambahan yang nanti diperlukan. Oke Pak, boleh spesifik sedikit Pak, yang dari 6 tersangka tadi Pak, dari negara mana dan kasusnya seperti apa Pak? Ya, ada warga negara Nigeria, Bangladesh, Itali, Sri Lanka. Terkait Nataru, Pak. Ini langkah-langkah apa yang diambil? Jangan lupa subscribe ya!